Launch! I'll tell you not to me! Come! Halo semua, ketemu lagi nih sama Mimin. Pada video kali ini Mimin akan menceritakan alur film lagi yang berjudul The Angry Birds Movie 1. Film ini menceritakan tentang perjuangan para burung dalam menyelamatkan telur-telurnya yang dicuri oleh para babi. Lalu bagaimana keseruannya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan dipelihatkan sebuah pulau, di mana ada seekor burung bernama Red yang sedang tergesa-gesa mengantar kue ulang tahun. Akhirnya Red sampai di rumah pelanggannya. Namun sayangnya Red dianggap telat dan pelanggan itu tidak mau membayar kuenya. Mendengar itu Red langsung marah dan melempar kuenya ke muka pelanggan. Lalu ketika Red mau pergi dia malah tersandung tupai dan jatuh tepat di telur yang akan menetas. Karena hal itu, Red dilaporkan dan dibawa ke persidangan. Di situ, Red berusaha membela diri. Tapi alasannya tidak diterima oleh hakim yang bernama Pekinpah. Pekinpah menilai kalau Red bermasalah dengan amarahnya. Kemudian, Red dihukum untuk mengikuti kelas pengendalian amarah. Dalam perjalanan menuju kelas, Red bertemu dengan burung yang selalu membuatnya kesal dan marah. Ketika sampai di depan kelas, tak sengaja Red tersenggol boneka burung. Hal itu membuat Red marah dan langsung menghajar boneka itu hingga rusak. Setelah itu, Red masuk ke dalam kelas. Lalu dia disambut oleh terapis bernama Matilda dan juga dikenalkan dengan murid-murid lainnya, yaitu Chuck, Bom, dan juga Terence. Chuck masuk kelas tersebut karena dia mengerjai burung polisi dengan kecepatan yang dimilikinya. Sedangkan masalah bom yaitu dia akan meledak saat dia merasa terkejut. Bahkan bom meledakan kelasnya karena tidak bisa mengontrol kemampuannya tersebut. Kesokan harinya, Chuck menunjukkan boneka burung yang dibuatnya telah rusak dan dia menemukan bukti kalau Red yang telah merusaknya. Tiba-tiba pulau mereka didatangi sebuah kapal besar. Para burung pun segera menuju ke pinggir pantai. Kemudian kapal itu menepi dan tak sengaja merusak rumah milik Red. Setelah itu dari dalam kapal muncul babi yang bernama Leonard dan asistennya bernama Ross. Lalu Leonard memberikan hadiah kepada para burung. Dia berkata bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk menjalin persahabatan dengan para burung. Mengetahui hal itu pekinpah dan burung lainnya menyambut baik Leonard. Malam harinya para burung mengadakan pesta untuk Leonard. Dan Leonard juga memperkenalkan dunia para babi. Seperti bermain trampolin dan juga ketapel. Kemudian Leonard mencari relawan untuk mencoba ketapelnya. Karena merasa Red mengganggu suasana. Jadi di situ Leonard memilih Red. Kemudian Red dilontarkan hingga mendarat di pinggir pantai. Chuck lalu menghampiri Red dan mengajak Red melihat-lihat isi kapal Leonard. Kemudian mereka berdua masuk ke kapal. Bom yang tidak mau ketinggalan akhirnya juga ikut dengan mereka. Di dalam kapal mereka menemukan beberapa ruangan. Seperti ruang mobil, ruang baju, dan juga ruang trampolin. Saat bom mencoba trampolin itu, tiba-tiba dia terjatuh dan ternyata ada banyak babi di sana. Kemudian Red kembali ke pesta dan memberitahu burung lainnya. Kalau Leonard membawa banyak babi yang disembunyikan di dalam kapal. Yang mana hal itu sangat misterius dan aneh. Lalu Leonard menjelaskan kalau para babi itu adalah sepupunya yang tidak mungkin berbuat jahat. Dan dia juga berkata kalau pulau burung lebih aman daripada pulau babi. Mendengar itu Pekinpah dan burung lainnya lebih percaya dengan perkataan Leonard. Bahkan parahnya mereka sampai menyoraki Red. Kemudian Red pergi dan mereka kembali melanjutkan pestanya. Kesokan harinya para babi dan para burung hidup berdampingan. Bahkan para babi semakin banyak yang berdatangan. Karena merasa kecurigaannya tidak dihiraukan. Red berniat menemui Mighty Eagle untuk meminta bantuan. Kemudian Red mengajak Chuck dan bom untuk menemaninya mencari Mighty Eagle. Yang konon katanya Mighty Eagle tinggal di danau bijak yang berada di puncak gunung. Lalu mereka berangkat sambil menerka-nerka teriakan Mighty Eagle yang belum pernah mereka dengar. Sesampainya di puncak mereka melihat danau yang sangat indah. Dimana Chuck dan bom langsung berenang di danau itu. Lalu Red menarik mereka karena mendengar suara dari dalam goa. Dan benar saja Mighty Eagle keluar dari dalam goa. Lalu buang air kecil ke danau. Mighty Eagle yang mengetahui kedatangan mereka lalu mengajak mereka masuk ke dalam goa. Di dalam goa Mighty Eagle menunjukkan banyak piala yang pernah dia dapatkan. Di waktu yang sama para babi akan mengadakan pesta dan mengundang semua burung untuk datang ke pestanya. Kembali lagi ke puncak gunung. Saat Red menjelaskan tujuan kedatangannya tiba-tiba Mighty Eagle keluar. Ternyata dia sedang mengawasi para burung dengan menggunakan teropong. Lalu dia menyuruh Red untuk melihat. Di situ Red melihat para babi sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan. Kemudian Red meminta Mighty Eagle untuk menerbangkannya ke sana. Tetapi Mighty Eagle menolak. Dia berkata kalau dia sudah pensiun dan menyuruh Red untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Red yang kesal lalu mengajak Chuck dan Bom untuk segera turun gunung dengan berlari. Di tengah perjalanan mereka mempergoki para babi yang sedang mencuri telur. Lalu Red menyuruh Chuck untuk memberitahu burung lainnya. Sedangkan Red dan Bom berusaha menghentikan para babi itu. Tapi sayangnya di tempat pesta tak ada satupun burung yang mendengarkan Chuck. Sedangkan Red dan Bom berhasil berpegangan pada jaring yang mengangkut telur. Lalu mereka mencoba melepas talinya. Karena kesulitan, Red menyuruh bom untuk meledakan rantainya. Tapi sayangnya gagal karena ada babi yang menyemprot mereka dan membuat mereka jatuh ke laut. Keesokan harinya kondisi pulau burung menjadi kacau dan berantakan. Kemudian Pekinpah menemui Red dan bertanya apa yang harus dilakukan saat ini. Lalu Red menjawab kalau dia berencana untuk merebut kembali telur-telur itu. Tetapi mereka harus membuat kapal terlebih dulu. Kemudian para burung mengumpulkan barang-barang untuk membuat kapal. Setelah kapalnya jadi, lalu mereka berangkat ke Pulau Babi. Sementara di Pulau Babi, Leonard merayakan keberhasilannya. Jadi, Leonard akan mengadakan jamuan makan malam selama dua malam. Di sisi lain, para burung telah sampai di Pulau Babi. Tetapi mereka kesulitan menuju ke Istana Babi karena dikelilingi tembok yang tinggi. Kemudian mereka menggunakan ketapel untuk menuju ke sana. Namun sayangnya para burung ketahuan oleh Leonard. Lalu Leonard memerintahkan pasukannya untuk menangkap para burung. Meskipun begitu, para burung tidak menyerah. Mereka terus melontarkan berbagai jenis burung dengan kekuatan super. Tapi sayangnya belum ada burung yang bisa sampai ke Istana. Mighty Eagle yang awalnya cuma melihat melalui teropong. Kini mencoba terbang untuk membantu para burung. Kemudian giliran Red yang dilontarkan. Akhirnya, Red bisa sampai ke Istana. Kemudian disusul oleh Chuck dan juga bom. Mengetahui hal itu, Leonard menyuruh pasukannya untuk menyembunyikan telur ke tempat lain. Leonard juga mengerahkan pasukan udaranya untuk menangkap para burung. Di sisi lain, Red dan juga Chuck mencari telur di setiap ruangan. Tapi sayangnya tidak ketemu. Lalu mereka pergi ke tempat lain dan berpapasan dengan bom. Kemudian mereka lanjut mencari dan akhirnya berhasil menemukan letak telurnya. Tapi sayangnya pintu masuknya dijaga oleh para babi. Kemudian dengan kecepatannya, Chuck mengerjai babi itu. Sehingga mereka saling menyalahkan lalu pergi. Akhirnya mereka bertiga berhasil masuk. Namun sayangnya telur itu sedang diangkut menuju ruang makan untuk direbus. Red mencoba mengejar telur itu. Untungnya dia berhasil berpegangan pada jaring dan ikut masuk ke dalam ruang makan. Tetapi Chuck dan juga bom tidak bisa masuk. Lalu mereka mencari cara untuk masuk. Di dalam Red merebut remote kontrolnya dan berhasil menyelamatkan telur-telur itu. Akhirnya Mighty Eagle telah tiba di tempat itu. Bersamaan dengan Chuck dan juga bom yang berhasil masuk. Lalu Red menyuruh Mighty Eagle untuk membawa telur itu pergi. Tapi sayangnya ada satu telur yang terjatuh. Lalu Red turun untuk mengambil telur itu. Meskipun harus berhadapan dengan Leonard dan pasukannya. Tiba-tiba panci raksasanya tumpah. Mengakibatkan Red dan juga Leonard jatuh ke sebuah gudang dinamit. Di waktu yang sama Chuck dan juga bom berhasil meloloskan diri. Lalu bom memutuskan lompat untuk meledakan markas babi itu. Sementara itu Leonard berhasil mendapatkan telurnya. Red yang menyadari kalau pancinya akan jatuh lalu dia mencoba mengalihkan perhatian Leonard. Lalu Red merebut telurnya dan berlari menuju batu bersamaan dengan lilin yang membakar dinamit. Untungnya Mighty Eagle berhasil menyelamatkan telur-telur itu dan akhirnya para burung mendapatkan telur mereka lagi. Tetapi mereka bersedih karena mengira kalau Red telah tewas tertimpa reruntuhan. Tiba-tiba Red muncul sambil membawa telur yang baru menetas. Di akhir film para burung bergotong royong membangun kembali rumah mereka. Termasuk rumah Red yang kini tidak berada di pinggir pantai lagi. Melainkan berada di dalam desa. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton!